Halo selamat malam Berjumpa lagi bersama saya Sandro Jabrik Wong Ganteng Santonyo Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas Dalam percakapan ini Karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube Oke Sebenarnya aku sih Mau ngobrol dengan Mbak Yuli sih Tapi gak apa-apa sih Ini dengan mas siapa? Saya suaminya Emang ada persoalan dan harus dengan perempuan Kalau sampe butuh sesuatu Ya boleh sampe nonton konten saya Apa gak uang di channelnya Mbak Yuli juga muka saya yang nampang Gimana? Ada persoalan perbedaan gender Laki-laki atau perempuan dalam Mengenanggapi masalah? Enggak Soalnya kan kemarin saya habis ngobrol Dengan Mbak Yuli kalau gak salah Ternyata dengan maksudnya ya Iya Karena sama buju saya dikasih ke saya Mbaknya ini mau nge-break Oh Kalau Enggak Saya Telepon sudah dikasih ke saya Artinya dia kan Ya Enggak mau ngangkat Dikasihkan ke saya Oke oke Gimana? Jadi kemarin aku kan sudah ngobrol Terus? Aku ternyata kan di intermini Di Masih Halo 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 Putus-putus Mbak Nah Halo putus-putus Mbak Cari sinyalnya yang bener Mbak Ya Aduh gimana ini? Ya terserah sampean kan yang Mau nanya sampean Saya kan hanya mendengarkan Membantu memberikan solusi Ngewangi mikir lah Mbak Kalau orang jawab bilang Bantuin sampean mikir Kalau Gimana? Bulan depan akan Terminit Terus? Apakah bisa Bantu cari majikan Sebelum pulang Indo? Ya bisa Makanya supaya enak Enggak putus-putus Sampean datang ke tempat saya Biar ngobrolnya enak Oh iya Aku Aku minta alamatnya Di channel youtube kami sudah Di channel youtube kami sudah kami share Namanya rumah kita Sampean tinggal ikuti aja Oh oke 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 Nah terus sekarang gimana nih? Supaya wis kadu ngomong ini gimana? Siapa tau? Majikan banyak Tinggal sampainya siap gak? Bikin biodata Foto Nama Semuanya Kai Sujike Interview Oh oke oke Kalau sampean sudah bikin itu Kirim ke nomor sini Nanti pastinya istriku akan ngeliat Kai Sujike nya juga Pastinya akan dilihat Terus dipertimbangkan Nah kita kirim ke majikan Kalau ada majikan yang cocok kan oke Jadi sebenarnya Proses itu Bisa datang ke rumah Lebih enak ngobrolnya Masalahnya kayak apa Bisa juga sampean kirim data Kalau gak mau cerita panjang Kali lebar ya silahkan Jadi Ketika ada majikan mau Kan otomatis kita Memverifikasi Kita Proses anak kan Pingin tahu Anaknya juga Tomba Kita kan Memproses anak itu Gak cuman Sebar data Dan biodata Tapi lebih cenderung Kepingin ketemu Makanya kan Kita Memverifikasi dulu Karena namanya orang kan Belum tentu semuanya baik Oke Tapi kalau untuk minggu ini Aku katanya harus Jutking dulu Minggu ini harus Jutking Karena kan aku Ya karena kan Posisinya Aku baru ganti paspor Terus kemarin Kata mbak Yuri Apa sampean gitu Nggak bilang Katanya Aku baru Baru ganti paspor Sedangkan Posisiko ternyata Di interminit Untuk bulan depan Oh ya sudah Kalau ganti paspor Enggak extend Oh iya Karena sudah di interminit Jadi Jutking aja Ya boleh Silahkan Kan kalau Jutking Main kesana Sebentar Mak balik lagi Kan udah beres Ya tapi Aku mau tanya Boleh Nanya apa Aku kata Kamu kan Sudah mau keluar Tapi Ada yang bilang gitu Sini mas Ya sudah Sudah mau keluar Kapan Halo Halo Ya sinyalnya sampe Ngewele Mbak Makanya aku Nerima kata-katanya Sampe setengah-setengah Kalau nerimanya Setengah-setengah Sampe dapat Penjelasan saya Juga setengah-setengah Untuk harus dikeluarkan dari majikan Tanggal 23 Juni Sedangkan aku baru Ganti paspor Tanggal 23 April kemarin Mei April apa Mei Tanggal 23 Mei Aku baru ganti paspor Ternyata tanggal 23 Tanggal 23 29 aku dikasih tahu Bahwa Mulian depan harus keluar Jadi aku katanya harus keluar Ya gak apa-apa kan Bojuku kan kemarin Bilang Jut Geng Ya terus katanya Nanti kalau kamu Gak bisa Gak bisa masuk Ngongkong Itu gimana Jadi takut aku Ya kan visa sampe Masih sampai tanggal 23 Juni Terus tambah 14 hari Kenapa gak bisa masuk Kan sampe masih berstatus Kerja dengan majikan Siapa yang bilang Gak bisa masuk Ada salah satu sih Temanku yang bilang Nah teman sampe Apakah pegawai imigrasi Makanya aku kan Gak tanya satu orang Aku nanya Satu orang Semakin sampe Nanya sepuluh orang Maka semakin bingung Harus ada satu patokan Yang benar Sepuluh orang Akan menjawab Hal yang berbeda Terus sampe Kiro-kiro Menurut saya Bertanya Di sepuluh orang Jawabnya beda-beda Apakah gak tambah bingung Ya bingung Cuman kan aku Nanya tiga orang Yang gak usah Bilang juking Dua Terus yang Mbak Yuli Satu Ya artinya kan Sampe setengah juga Percaya sama buju saya Sedangkan buju saya Kan orang agent Ya insya Allah sih Gak bingung Nah Makanya Mbak Sekali lagi Lihat Lihat kredibilitas Kalau sampe bertanya Orang Orang Banyak terjerumus Itu karena bertanya Kepada Orang yang Tidak punya bidangnya Memang orang Bicara punya pengalaman Tapi belum tentu Pengalaman itu Ketika Di Di Informasikan ke kita Itu sama Sampai menonton Konten saya Enggak Oh Kadang sekilas Sekilas Tapi Baru-baru Lihat sekilas Sekilas Maksudnya Lewat gitu Lewat Ternyata Aku cari Yang Ganti Aku pernah Cari Untuk Yang Informasi Yang katanya Renew Renew Extend Visa Kan Aku mau ganti Visa Mau ganti Paspor Aku cari-cari Di Youtube Terus Youtube Sampean Lewat Jadi aku Lihat Terus aku Coba-coba Oke Jadi Kalau Sampean Sudah ganti Paspor Kemudian Karena Tidak cukup Bisa Sampai Satu tahun Sampean Ganti Ya itu Extend Tapi ini Kan Sampean Interminate Kalau Di Extend Ya percuma Aja Tapi Sebenarnya Ya Kenapa Ya Jadi Enggak Enggak Extend Kan Jadi Jutking Aja Ya Seharusnya Kan Extend Tapi Ketika Sampean Extend Kan Ya Sebentar Aku Tangan Jelasin Kenapa Dia Enggak Harus Extend Gak Jutking Gitu Enggak Ngerti Dia Lihat Dan Dia Enggak Ngerti Toh Ya Karena Kenapa Karena Kalau Toh Pun Akan Di Perpanjang Majikan Sampean Enggak Mau Ngasih Garantilater Lah Ngapain Aku Ngasih Garantilater Buat Dia Extend Wong Sayang Interminate Dia Kan Pasti Akan Kayak Gitu Kalau Kita Minta Guarantilater Bisa Dipahami Ya Karena Extend Visa Itu Membutuhkan Kau Pak E 988 Kemudian Paspor Sampean KTP Sampean Semuanya Dikopi Dan Guarantilater Apa Guarantilater Itu Surat Penjamin Itu Boso Inggris Apa Nengar Support Letter Sedangkan Majikan Kan Sudah Gak Men-support Bener Gak Saya Ngomong Makanya Sampean Dikonkong Jutking Sama Bu Juku Jadi Sampean Harus Tahu Sebab Musabab Nya Halo Ya Halo Di Sisi Masjikanku Bisa Semakan Sinyalnya Sampai Kenduk Sampai 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 Jelas Gara Emosi Tapi Ya Sudah Apapun Itu Namanya Anak Anak Itu Kadang Minta Tolong Kalau Bisa Dibantu Ditolong Terus Dihanya Nggak Apa Itu Semua Manusia Itu Pengennya Begitu Mbak Bisa Dipahami Nggak Halo Ya Halo Nah Wis Paham Kasusnya Sampai 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 Paham Ya Ya Udah Dijelasin Udah Paham Mas Makasih Oke Oke Jadi Aku Masih Bisa Cari Majikan Tapi Visaku Bisa Turun Atau Nggak Mas Nah Kalau Sampai Bertanya Sama Saya Visanya Sampai Turun Dan Tidak Nek Aku Jadi Petugas Imigrasi Aku Bisa Jawab Masalahnya Saya Tidak Ada Hubungannya Sama Sekali Dengan Imigrasi Semuanya Kembali Pada Rekord Nah Sampai Di Interminate Itu Surat Makanya Kenapa Kalau Sampai Ingin Prediksi Sampai Ingin Jawaban Yang Akurat Makanya Kita Ngobrolnya Jauh Lebih Panjang Gitu Ini Yang Selalu Ini Yang Selalu Gantian Ngomongnya Ya Ini Gantian Ngomongnya Ya Kalau Saya Sudah Suruh Sampai Ngomong Baru Ngomong Jadi Ini Yang Dimaui Sama Teman Teman Semuanya Mereka Yang Salah Mereka Yang Keliru Mereka Yang Break Mereka Yang Interminate Tapi Nanya Visanya Turun Apa Nggak Sama Kita Lah Ini Lah Kalau Saya Jawab Nggak Tapi Ternyata Sampai Proses Bisa Lah Aku Bilang Gak Bisa Ternyata Bisa Aku Bilang Bisa Ternyata Gak Makanya Saya Nggak Pernah Akan Bisa Jawab Kalau Ditanya Visaku Turun Apa Nggak Tapi Saya Harus Tahu Kronologi Ceritanya Sampean Historinya Sampean Di Awal Sampai Akhir Itu Bagaimana Itu Memprediksi Karena Anak Anak Semuanya Yang Di Hongkong Ini Kalau Bertanya Selalu Simple Simple Visaku Turun Apa Nggak Kalau Saya Jadi Pegawai Migrasi Tak Jawab Saya Itu Cuman Youtuber Nah Makanya Dateng Terus Tonton Konten Saya Saya Nggak Maksa Tapi Supaya Sampean Bisa Tahu Supaya Sampean Tambah Ngerti Smartphone Nya Smartphone Nya Dimanfaatkan Bukan Phone Nya Yang Smart Orang Nya Yang Enggak Bisa Dipahami Nggak Begitu Mbak Saya Nggak Nyalain Sekali lagi Saya Nggak Nyalain Saya Juga Nggak Marah Marah Tapi Harus Ada Sesuatu Yang Sampean Pahami Bahwa Hongkong Ini Bisa Terjadi Sesuatu Yang Nggak Kita Bayangkan Makanya Butuh Pengetahuan Butuh Ilmu Jadi Nggak Cuman Terda Gajian Nabung Sugih Nah Itu kan Mbak Happy Asmara Yang ngomong Kayak Gitu Ternyata Hongkong Itu butuh Belajar Butuh Punya Pengetahuan Biar Ngerti Bisa Dipahami Oke Bisa Terima kasih Cukup Alamat Saya Ada Di Konten Judulnya Rumah Kita Di channel Youtube Sandro Jabrik Ada Di Yulili Juga Ada Monggo Silahkan Pintu Kami Terbuka Oke nanti aku Kalau Ke Ke Ejennya Apa Ke Rumahnya Katanya Ke rumahnya Ya Mas Ya Wis Pokoknya Channel Youtube Itu Ada Tulisannya Rumah Kita Monggo Oke Nah Kalau Ejen Saya Ada Di Lecikok Jauh Dan Kita Tidak Selalu Ngantor Oke Oh Lecikok Apa Yang 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 Di Dalam Mal Ya Enggak Bukan Beda Kita Di Alamat Lain Tapi Kita Tidak Rekomendasikan Teman Kesana Tapi Kalau Ada Majikan Yang Mau Datang Saya Pasti Rekomendasikan Kesana Tapi Kalau Cuman Sampaian Mau Ngobrol Mau Nanya Mending Di Rumah Kita Makan Nasi Pecel Gaduh Gaduh Sayur Rasem Atau Sayur Bening Biar Situasinya Lebih Enak Oke Oke Bisa Dipahami Bisa Ngerti Apa Yang Harus Dilakukan Oke Oke Nanti Kalau Ada Yang Terbaru Lagi Saya Bisa Tanyakan Lagi Mas Boleh Silahkan Monggo Tapi Sinyalnya Yang Bener Ya Jangan Tadut Tadut Biar Tidak Emosi Yang Diajak Ngomong Oke Siap Terima Kasih Matur Sambangun Bye Assalamualaikum Bye Bye Ya Ya Teman Teman Semuanya Di Interminit Ya Mau Proses Lagi Ya Terus Tanya Visanya Turun Dan Apa Tidak Lah Emang Saya Tuhan Apa Petugas Imigrasi Saya Tidak Bisa Jawab Terus Terang Bukan Karena Apa Karena Visa Turun Dan Tidaknya Approve Dan Reviews Itu Depend On Immigration Ya Tapi Sekali lagi Masih Ada Cara Untuk Memprediksi Terus Jawabannya Mbak Aku itu Baru Aku Nggak Ngerti Ya Semua Orang Pasti Akan Ngomong Kayak Gitu Makanya Saya Berulang Ulang Bilang Sampai Punya Smartphone Pond Jangan Cuman Pondnya Yang Smart Tapi Kitanya Yang Harus Bisa Menggunakan Smartphone Tadi Itu Keliatannya Kata Katanya Mbak Sebelah Ya Mbak Sebelah Yang senang Ada Ngamuk Ngamuk Nyingil Nyingil Keep Stay Juned My YouTube Channel And See Next Video Pagi Tadi 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 Tadi